PSSI mulai berbenah di bawah pengurus baru. Beberapa nama terpilih menjadi komite eksekutif PSSI ke pengurusan tahun 2023-2027. Dari 12 nama, ada dua eksko muda yang juga masuk ke dalamnya, bahkan terpilih dengan surat terbanyak. Mereka adalah Muhammad Sungkar dan Eko Setiawan. Keduanya sudah siap bekerja, salah satunya dengan program Menambah Jinjang Kompetisi Sepak Bula Indonesia. Menurut Muhammad Sungkar, wacana ini disiapkan untuk menampung aspirasi pada peserat bola di Liga Amater. Eko Setiawan juga pemuda terpilih menjadi anggota eksko. Selain berprofesi sebagai pengusaha, Eko merupakan Presiden Klub Liga 3, Adiaksaf Farmel FC. Nomor dua terbanyak, yang muda lagi. Ya, yang adalah kita dikat eksko, tugas kita akan memberikan saran dan masukkan, memberikan gagasan program di depan umum. Betul nggak? Nah, artinya kami juga akan berkonsensi dengan putra umum. Kami punya gagasan, kami punya ide di Cemerlang yang kita masih pada muda. Ya, tentunya akan memberikan warna sendiri dan di PSSI ke depan. Dengan nominasi anak muda di PSSI, semoga PSSI baru akan memiliki gagasan dan ide untuk mengubah sepak bola ke arah yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Terima kasih telah menonton!